assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jumpa lagi dengan bunda lais nah kali ini bunda mau bikin ayam bakar sederhana ala bunda nah disini bunda udah menyiapkan 1 kg ayam udah dipotong lumayan kecil ya nah bumbunya bunda menggunakan bawang merah, bawang putih jahe sama kemiri nah disini bunda menggunakan kunyit bubuk sama berica bubuk sama karam nah sekarang bunda mau haluskan bumbunya dulu bunda mau menggunakan 2 sendok teh garam nah terus kunyit bubuknya bunda sedikit aja sedikit merica aduh astagfirullah lagi tumpah kita menggunakan nah sedikit merica bubuk nah bunda mau haluskan dulu nah alhamdulillah bumbunya udah jadi nah ini bunda mau melumuri ayamnya dengan bumbu halusnya ini nah seperti ini biar bumbunya meresap nanti didiamkan kurang lebih sekitar 6 atau 5 jam biar bumbunya itu merasuk nah seperti ini udah mau masukkan ke dalam kotak ini penyimpanan biar bisa enak biar bumbunya meresap nah ini bunda mau naruh di dalam dekat setelah didiamin kurang lebih 6 jam bunda mau ini apa udah mau masak sebentar ya nanti kalau manggangnya tinggal sebentar gak terlalu lama kalau dari mentah ini manggangnya lama sekali jadi udah mau masak nanti nah disini bunda sudah menyiapkan serai sudah digeprek daun jeruk asem sama gula merah nah disini sebenarnya lebih enak lagi kalau kita menggunakan cabai keriting atau cabai merah tapi karena takut kepedesan jadi jadi bunda tidak pakai cabai nah bunda mau tutup bunda mau masak kurang lebih 40 menit nah disini bunda campurkan kecap manis sama sisa bumbu-bumbu dari wajahnya itu jadi bumbunya air itu terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati masak ini itu masak yang menurut bunda itu simple dan bisa di di sambi gitu loh maunya mau ngapu mau apa lagi buru-buru mau zoom meeting gini di sekolahan anak-anak jadinya menu ini cocok banget dan harus ini mudah masih siap-siap juga jadi nanti udah mau tinggal dulu siap-siap nah matang dengan ayamnya ini ditutup nah Alhamdulillah ayamnya udah mateng nah ini ayam bakar sederhana ala bunda lais nah sampai disini dulu ya video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh